Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 38 perwira tinggi. Surat mutasi tersebut tertuang dalam keputusan Panglima TNI No. 216 Tahun 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Februari 2024. Salah satu pejabat yang dirotasi adalah Mai TNI Deddy Suryadi yang ditunjuk menjadi Pangdam IV di Ponegoro. Sebelumnya ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Sosok Deddy sempat menjadi prajurit di lingkaran Presiden Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden Jokowi sejak tahun 2017 sampai 2019. Selain itu pria lulusan Akmil 1996 ini pernah menjadi Danyon 22 Grup 2 Sandi Yuda dan Denma Kopassus dan Dandim Cilegon dalam rentang tahun 2014 hingga 2017. Dan kemudian menjadi Ajudan Presiden Jokowi. Lepas dari jabatan Ajudan Presiden, Deddy menjadi Pamen dan Mama Besat, kemudian disusul menjadi Kas Rem 061 Surya Kencana dan Dandrem 074 Waras Tratama. Pada tahun 2021, Deddy mulai berdinas di Kopassus, tepatnya sebagai Wadan Jen Kopassus selama satu tahun. Tak berhenti sampai situ, karir Deddy mulai moncar usai ia menjabat sebagai Kepala Staff Kodam IV di Ponegoro tahun 2022. Pada tahun berikutnya ia diangkat menjadi Dan Jen Kopassus dan kini menjadi Pangdam IV di Ponegoro. Terima kasih telah menonton!